Thomas Doe, wasit Indonesia bisa belajar banyak dari wasit Jepang. Pada pertandingan Persija Jakarta melawan PSS Sleman, terdapat hal yang menarik yaitu kehadiran wasit asal Jepang, Futoshi Nakamura. Menurut pelatih macan kemayoran, Thomas Doe, wasit Indonesia bisa belajar banyak darinya. Wasit yang datang langsung dari Jepang dan memiliki lisensi FIFA serta asosiasi sepak bola Jepang, JFA, tersebut membuat Thomas Doe bahagia. Menurutnya, Futoshi Nakamura melakukan pekerjaannya dengan sangat baik, dan itu bisa dicontoh oleh para wasit Indonesia. Saya berbicara kepada wasit setelah laga, bukan karena dia memberikan kami penalti, tapi saya pikir dia menampilkan performa yang sangat-sangat bagus. Saya juga melihat pertandingan Persib Bandung melawan Persik Kediri, mereka sangat profesional. Semua wasit bisa belajar darinya, seorang wasit internasional dari Jepang, itulah mengapa mereka ada di sini. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan wasit Indonesia, tapi soal komunikasi dengan pemain dan bahasa tubuh mereka. Mereka selalu tenang, melihat ke atas, dan para pemain sangat hormat kepadanya, ini sangat menyenangkan untuk dilihat, dan saya berharap dia bisa datang kembali, ucap Thomas Doe pas calaga. Thomas Doe, kemenangan Persija atas PSS untuk ulang tahun The Jack Mania. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doe mempersembahkan kemenangan timnya atas PSS Sleman untuk The Jack Mania. Supporter macan kemayoran itu akan berulang tahun yang ke-26 pada tanggal 19 Desember tahun 2023. Saya mau bilang kemenangan ini untuk The Jack Mania karena mereka anif ke-26. Ini kado untuk mereka sebenarnya, ujar Thomas Doe saat sesi jumpa persusai laga. Lebih lanjut, Thomas Doe memberikan pujian kepada Marco Simic, bomber asal Kroasia itu dinilainya sudah bermain cukup baik. Senang untuk Simic karena terakhir dia yang dalam masa sulit, tapi dia bisa main dan mendapatkan penalti, imbu Thomas Doe.